Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Vyvan Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penggolongan hidrokarbon. Materi ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1. Nah jadi tentunya akan cocok sekali buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Nah bagaimana penjelasan atau pembahasan tentang penggolongan hidrokarbon ini? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, ini dia yang pertama. Kalau kita baca hidrokarbon kan ada kata karbon di situ. Ya jadi sebenarnya key-nya di sini adalah karbonnya dulu ini. Nah makanya saya sedikit mereview tentang karbon. Ya sebenarnya ini di kelas 10 ya, sudah disinggung sedikit ya. Nah karbon nomor atomnya 6, konfigurasinya kalau pakai kulit 24. Kalau dia pakai subkulit 1s2, 2s2, 2p2. Mudah-mudahan masih ingat ya. Lalu, nah karena dia kulit terluarnya itu ada 4 elektron, maka elektron valensinya 4. Lalu karena elektron valensinya 4, karbon ini dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ini salah satu keunikan dari atom karbon. Karena nggak banyak, atau mungkin cuma karbon yang bisa membentuk 4 ikatan kovalen ya. Kalau kayak boron itu kan 3 ikatan kovalen ya. Oke, dari konfigurasi ini kita bisa tahulah periodenya 2, golongan 4A. Karena periode 2 itu kan di atas-atas ya, posisinya ya, baris kedua. Berarti kan jari-jari semakin ke atas itu makin kecil. Jadi ukurannya relatif kecil. Nah, apa untungnya kalau dia relatif kecil? Kalau ukurannya relatif kecil, itu dapat menghasilkan ikatan kovalen yang relatif kuat malahan. Nah, lalu kenapa atom karbon itu, bukan atom karbon ya, tapi senyawa karbon itu banyak gitu. Jadi antar karbon sendiri, dia bisa ngebonding, bisa berikatan. Baik tunggal, rangkap, maupun rangkap 3. Bahkan juga bisa membentuk siklik. Nah, itu alasannya kenapa senyawa-senyawa karbon ataupun hidrokarbon ini banyak sekali ditemui. Nah, ini tadi gambaran tentang konfigurasinya. Lalu ini beberapa contoh dari senyawa hidrokarbon. Ya, ini masih sebagian kecil ya, dari senyawa hidrokarbon. Oke, lanjut ya, setelah kita tahu bagaimana atom karbon itu. Nah, atom karbon itu ada klasifikasinya, atau penggolongannya ya. Jadi, berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya, atom karbon dapat diklasifikasikan menjadi 4. Primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, jadi kalau yang namanya primer itu, kan karbon itu kita bisa bilang tangannya 4 gitu ya. Ini ya, tangannya 4 gitu, selalu biar gampang diingat tangannya 4. Nah, kalau primer, C ini hanya boleh mengikat satu atom C lain. Yang lain itu bebas, kecuali karbon. Nah, kalau yang seperti ini namanya primer. Nah, kalau sekunder, dari 4 tangannya ini, 2 berikatan dengan C lain. Nah, ini sekunder nih, yang ini ya. Sedangkan kalau tersier, dari 4 tangannya, 3 ke C lain. Sedangkan kuartener, 4-4nya itu, tangannya si karbon itu berikatan dengan 4 C yang lain. Nah, jadi ini definisinya dari primer, sekunder, tersier, maupun kuartener. Kita coba ya. Nah, misalnya ada seperti ini. Kita mau ngecek yang mana primer, sekunder, tersier, dan kuartener berdasarkan definisi tadi. Nah, jadi ini, yang C ini, kan dia ngikat 3H. Satu lagi dia ngikat C. Jadi ke C lain dia cuma satu. Makanya ini primer. Nah, jadi primernya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang karbon tengah-tengah ini, dia kan ini, 1, 2, 3, 4, itu tangannya sudah ngikat karbon. Habis dia, makanya nggak punya hal lagi kan. Yang seperti ini, kuartener. Yang ini, yang C ini, satu udah kesini, ke C ini, satu ke C yang sini. Maka ini, sekunder, sedangkan C ini, satu, dua, tiga. Berarti dia tersier. Begitu caranya ya. Membedakan primer, sekunder, tersier, maupun kuartener. Oke, kita latihan deh. Oke, yang A ya. Jadi sebenarnya clue-nya gampang. CH3 itu primer gitu. Kecuali, di dalam senyawa itu, tidak hanya C dan H ya. Nanti kita lihat dari contoh B dan C nanti. Yang A dulu ya. Ini primer, 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 primer. Jadi primernya ada 6. Nah, ini sekunder. Ini, kuartener. Sekunder. Tersier, 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 sekunder. Karena di A itu, cuma ada C dan H saja. Tipe, tipe ini ya. Tipe unsur penyusunnya. Nah, kalau B itu ada variasi sedikit. Jadi kita harus hati-hati. Oke, latihan ya. Yang ini, primer, primer, primer. Ini dua jelas, sekunder ya. Ini, tiga, tersier. Nah, kita harus hati-hati dengan yang satu ini nih. Kalau kita lihat tangannya itu, satu, dua, tiga, dan empat kan. Hanya dua yang berikatan ke C lain ya. Yang ini dan ini. Sisanya kan ke H dan ke O. H dan O kan nggak terikut. Maka ini sekunder. Harus hati-hati di situ. Oke. Nah, yang B beres ya. Udah semua kita buat ini ya. Jenis karbonnya. Yang ke C kita sekarang. Nah, disini primer, 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 primer. Ini udah jelas nih. Quartener. Nah, kalau C ini. Kan dia udah satu, dua, tiga. Berarti. Tersier. Nah, kita harus hati-hati dengan C ini. Dia udah satu. Ya kan? Tapi kan kalau kita lihat. Bond-nya lain tuh. Dia ke H2. Lalu dia ke N. Nah, jadi berikatan dengan C lain tuh cuma satu. Maka ini. Primer juga. Jadi harus hati-hati nih. Karena N dan O itu tidak dihitung ya. Jadi hanya untuk C ke C saja yang dihitung. Oke. Jadi kalau ada soal begini. Harus fokus ke unsur-unsur yang ada di senyawa itu. Setelah kita paham. Nah, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita lanjut ke penggolongan hidrokarbon. Yang namanya hidrokarbon itu cuma ada di dalamnya C dan H saja. Oke. Jadi ini. Kan CH4, C3H8, C6H6, C8H18. Ini semuanya cuma C dan H. C dan H, C dan H. Dengan struktur tersendiri. Tapi dalamnya cuma ada C dan H. Sedangkan kalau CO2, C2H5OH, C5H5N. Nah, ini kan ada unsur N, ada unsur O. Nah, itu bukan tergolong hidrokarbon. Jadi paham dulu lah ya definisi dari senyawa hidrokarbon ya. Oke. Berdasarkan bentuk rantai, dibagi 3 hidrokarbon ini. Ada yang namanya alifatik, kalau rantainya terbuka. Siklik, alisiklik ya. Tertutup dia, kayak melingkar. Aromatik itu memang tertutup siklik. Tapi di dalamnya ada yang namanya konjugasi. Yaitu selang-seling antara ikatan tunggal dan rangkap. Nanti kita lihat. Nah, seperti ini. Yang pertama ini, yang kiri ini kan kalau dilihat rantai karbon. Fokusnya ke C, C, C saja ya. Nah, ini kan C, C, C-nya ini semuanya terbuka. Jadi tidak tertutup. Yang tertutup itu seperti apa? Kalau lihat ini kan, lihat antar C semua itu membentuk siklik. Iya kan? Nah, yang seperti ini namanya alisiklik. Kalau terbuka, alifatik. Lalu yang aromatik. Sebenarnya aromatik itu ada lagi aturannya ya. Namanya aturan hakel ya. Untuk menentukan dia aromatik atau tidak. Tapi itu nanti saya bahas di khusus benzen ya. Nah, itu kelas 12 nanti semester 2. Nah, kalau ini. Nah, ini benzena nih ya. Ini namanya aromatik. Kenapa? Ada selang-seling konjugasi ya. Antara single, double, single, double, single, double. Nanti dia bisa pindah nih maksudnya. Ini bisa ke sini nanti double bondnya. Double bond yang ini pindah ke sini. Double bond yang ini pindah ke sini. Oke. Jadi aromatik itu tersendiri ya. Jadi tidak ada urusannya sama alisiklik. Oke. Lalu, berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Yang jenuh itu ikatannya tunggal. Ini kan kalau lihat C ke C-nya. C ke C saja fokusnya ya tunggal. Kalau tidak jenuh itu bisa tunggal. Eh, sorry. Bisa double. Double bond ataupun triple bond. Rangkap 2, rangkap 3 boleh. Itu namanya tak jenuh. Contohnya kita lihat di sini. Ini kan kita lihat C-nya single bond-single bond ya kan. Maka ini jenuh. Ini ada double bond nih. Tak jenuh. Ini ada triple bond nih. Tak jenuh. Jadi kalau cuma membedakan mana jenuh, mana tak jenuh itu mudah lah. Kita lanjut ya. Latihan soal kita dulu. Penggolongan hidrokarbon. Masuk kategori mana nih katanya. Alipatik jenuh atau tak jenuh. Siklik jenuh atau tak jenuh. Atau aromatik. Nah, kalau lihat ini kan yang A. Ini kan. Nah, ini rantainya terbuka. Terbuka kan alipatik. Oke. Lalu. Ini karena dia tunggal-tunggal. Single bond-single bond. Maka ini alipatik jenuh. Nah, sekarang ada juga temen yang klasifikasikan lagi. Bercabang atau tidak. Nah, kalau yang seperti ini namanya alipatik jenuh tak bercabang. Walaupun nanti masalah cabang-cabang ini kalian lebih fokus ke kalau nanti di materi alkana, alkena, dan alkuna. Tata namanya. Tidak apa-apa. Kita pelan-pelan aja nih. Yang B, ini kan ada double bond ini ya. Yang seperti ini sudah pasti tak jenuh. Dan ini tidak ada siklik. Tidak melingkar. Tidak ketemu ujung ke ujung. Berarti yang seperti ini namanya tetap alipatik. Tapi, tak jenuh dan tak bercabang. Lihat yang C. Nah, yang C ini. Nah, ini kalau sikliknya yang mana sih? Ya, kita tutup aja nih semua nih. Tutup. Tutup. Nah, jadi kan lihat antar C ke C semuanya. Nah, ini ketemu ujung ke ujung kan jadi ketutup nih. Nah, ini siklik namanya. Jadi, yang seperti ini sudah jelas kategorinya alisiklik. Karena tunggal-tunggal semua nih. Yang di dalam sikliknya ini tunggal-tunggal semua. Berarti alisiklik jenuh. Nah, di luar itu masih ada satu karbon lagi nih. Nah, ini yang seperti ini dikatakan cabang. Jadi, dia bercabang. Lanjut yang D. Nah, ini kan ketutup nih. Ini sudah jelas nih siklik. Apakah ini aromatik? Tidak. Kenapa? Antara double bond dan single bondnya itu tidak selang-seling. Beda sama yang tadi ya. Jadi, kalau ini kan. Ini kan double, single-single, double. Harusnya itu double-single, double-single, double-single. Nah, jadi yang seperti ini masih tetap kategorinya alisiklik ya. Masih ketutup. Tapi, di sini ada double bond, rangkap. Berarti ini masuk kategori yang tak jenuh. Dan ini ada cabang nih. Ber-cabang. Sama halnya dengan yang E. Ini ketutup nih. Ketutup, 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 ketutup ke sini ya. Nah, tapi di sini ada double bond. Tapi, ini bukan aromatik. Kenapa? Karena ya tidak selang-seling. Double, single-single, single-single, single. Kan tidak selang-seling. Nah, jadi ini masih kategori alisiklik. Tapi, ini tak jenuh. Oke, dan tidak ada cabang. Ini kan, ini habis semuanya C-nya sudah ketutup jadi siklik ya. Tidak ada lagi C di luar siklik ini. Berarti ini tak jenuh, tak bercabang. Oke, last one. Yang seperti ini kan, double-single, 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 double-single. Nah, yang seperti inilah yang namanya aromatik. Memang lebih spesifik nanti di kelas 12 semester 2-nya ya. Materi benzene. Oke, ini namanya naftalin. Tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Oke, paling tidak tahu lah bedain mana dia rantai terbuka, rantai tertutup, mana aromatik. Mana yang jenuh, mana yang tak jenuh. Paling tidak sampai situ dulu dikuasai ya. Oke, nah ini last one ya. Nah, terakhir ini identifikasi senyawa karbon. Jadi kita kayak, gimana sih, mau tahu di dalam sampel itu ada nggak unsur, misalnya unsur C ada nggak di dalam sampel itu. Unsur H ada nggak di situ. O ada nggak di situ. Dan seterusnya. Nah, jadi mengidentifikasinya itu dilakukanlah pengujian seperti ini. Lihat ya, gini step by step-nya. Sample itu ditambahkan suatu oksidator nih. Oksidator. Nah, lalu dibakarlah, dipanaskan ini ya. Jadi sampelnya dipanaskan. Lalu kan nanti, ya bisa aja nanti muncul gas di sini ya. Gas, gas, gas. Lalu nanti melewati pipa bengkok ini. Nah, nanti mengalami kondensasi. Dan nanti gas itu menjadi cair. Misalnya gitu. Ya, jadi simpel jalannya ceritanya itu sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah. Kita bayangkan gini. Misalnya kita di dalam ini misalnya ada C. Karbon itu kalau terbakar sempurna itu jadi CO2 ya. Nah. Kalau misalnya di dalamnya ini ada H. Nanti kalau ketemu si oksidator ini kan suppliernya oksigen ya. Nanti akan ketemu A2O. Oke. Kalau pembakarannya sempurna. Kan ada pembakaran sempurna dan tak sempurna. Kita anggap dulu yang sempurna. Oke. Nah, lalu kita itu nggak bisa ngecek C dan H-nya. Tapi kita bisa ngecek CO2 dan H2O-nya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Kita kan mau ngecek di dalam sampel ini ada unsur apa aja sih. Ada nggak C di sini? Ada nggak H di sini? Gitu ya. Nah, C itu kita identifikasi melalui si CO2. H itu kita identifikasi melalui H2O. Jadi kalau nanti CO2 ada, maka di sampel itu jelas ada C. Kalau nanti H2O ada, maka jelas di sampel itu ada H. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menguji atau mengidentifikasi CO2? Nah, nanti CO2 yang terbentuk itu dialirkanlah gas-gasnya itu ke dalam yang namanya air kapur, CaOH2. Ya, jadi nanti ini bisa ada nanti di uji dengan CaOH2 ya. Nah, si CO2 kalau ketemu dengan si CaOH2 itu akan membentuk yang namanya endapan CaCO3. Jadi dia nanti keruh itu larutannya. Karena terbentuk endapan CaCO3 ini. Gitu ya. Jadi kalau CaCO3 ini terbentuk, ada keruh, maka dipastikan ada CaO2. Kalau ada CaO2, maka dipastikan ada karbon di sampel itu. Gitu ya. Jadi jalan ceritanya dari belakang. Lalu, H2O. H2O itu diuji dengan menambahkan kertas kobal. Kertas kobal itu berwarna biru. Nah, kalau benar ada H2O, kertas kobal itu kalau ketemu, kena dengan air, dia akan berubah menjadi merah muda. Nah, jadi kalau dia berubah muda, berarti ada di situ ada H2O. Kalau ada H2O, berarti di sampel itu ada hidrogen. Kurang lebih begitu cara mengidentifikasinya ya. Oke, kita coba latihan. Let's say nomor 1 lah. Nomor 2. Nomor 1 ya. Oke, perhatikan gambar uji senyawa karbon berikut. Nah, oke. Berubahnya air kapur menjadi keruh. Nah, tadi ingat ya. Membuktikan ada unsur apa. Nah, keruh itu kan tadi adanya atau terbentuknya CaCO3. Di mana ini datang dari reaksi antara CO2 plus CaOH2 ya, air kapur. Nah, jadi katanya karena keruh berarti ada CO2. Jadi kita bisa berasumsi ada karbon dan oksigen. Oksigen. Oke. Sedangkan nomor 2, jad cair yang dihasilkan katanya nih. Di ini ya. Di uji dengan kertas cobal 2 klorida ya. Yang berwarna biru berubah menjadi merah jambu. Merah muda. Pink ya. Itu buktinya apa? Nah, kan tadi yang spesifik dengan yang bisa merubah biru menjadi merah muda dari kertas cobal itu adalah H2O. Ya. Jadi kalau dia berubah menjadi merah jambu atau pink, maka benarlah ada H2O. Berarti di situ ada hidrogen dan oksigen. Jadi opsi yang tepat adalah E. Oke, kurang lebih begitulah ya pembahasan saya tentang tadi ada jenis-jenis hidrokarbon ya. Ada yang alifatik-alif siklik aromatik. Ada juga tentang jenuh tak jenuh. Ada tentang bagaimana menentukan mana alkohol primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, ada juga yang terakhir tentang bagaimana uji atau identifikasi senyawa karbon. Oke, mudah-mudahan cocok ya. Mudah-mudahan bisa membantu bermanfaat buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Vivan Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.